Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara mengatasi pelanggan yang tidak membayar di game kantin sekolah simulator Nah, jadinya jika kalian ini bermain game kantin sekolah simulator Kemudian kalian itu melakukan penjualan Kemudian ada orang yang membeli namun tidak membayar Tidak mengasih kita uang, uang pembayarannya Nah, bagaimana cara mengatasi jika ada hal tersebut Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke, tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke aplikasinya Oke, nah jadinya disini kalian itu jika ada seseorang yang tidak membayar Jika kalian itu berjualan Nah, ini ada cara untuk mengatasinya ya Nah, jadinya disini kita akan berjualan terlebih dahulu ya Disini kita masuk ke dalam gamenya Oke, kita tunggu beberapa saat ya Nah, disini kita klik saja buka terbeda dulu Nah, seperti ini ya Oke, kita tunggu orang-orang yang ingin berbelanja ya Disini ya Nah, disini kita masih melakukan penjualan ya Oke, disini kita urus saja orang-orang ini Nah, disini masih kita melakukan penjualan ya Oke, kita tunggu sampai orang-orang yang tidak bayar ya Oke Nah, disini ada yang tidak bayar ya Seperti ini ya Oke, nah kita kejar saja orang ini Dan kita lakukan pukul saja ya Pukul saja orang ini ya Pukul saja Nah, seperti itu ya Nah, jadinya jika ada seseorang yang tidak membayar di kantin kalian itu Kalian itu cukup pukul saja ya Sampai dia nantinya bayar makanan yang dia sudah pesan ya Karena kita itu harus sigap dalam menanggapi orang yang suka mencuri seperti tadi ya Oke, kita pukul saja Oke Nah, intinya seperti itu ya Oke, nah tapi kalian itu jangan sembarangan mukul orang Karena kalian itu jika sembarangan memukul orang ya Misalnya orang tidak bersalah Misalnya kalian mukul orang yang bayar Itu nanti kalian itu respect kalian kepada pelanggannya akan berkurang ya Jadinya jika kalian menemukan pelanggan kalian yang tidak membayar Kalian itu cukup memukulnya saja Oke, seperti tadi Oke, mungkin sekian tutorial tips itu bagaimana Cara mengatasi pelanggan yang tidak membayar ya Di game kantin sekolah simulator ini Semoga tutorial tips yang bermanfaat Jika tutorial tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas, jangan lupa untuk kalian paham Kalian tinggal tulis di kolom komentar See you next time and bye Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!